3, 2, 1 Selamat pagi Indonesia Selamat pagi Terstiming Kita akan berpulangkan hari ini di Pagi-Pagi Pasti Happy Oke kita akan langsung saja masuk di mana Jojoku Oke kalau gitu langsung saja kita turunkan tirainya 3, 2, 1 Turunkan tirainya Ya tirainya sudah diturunkan Artinya kita akan segera langsung saja memanggilkan inilah dia ketiga Arjuna Iya inilah Arjuna-Arjuna kita Yang kanan-kanan ada Anto, ada Vati, ada Rio Dari lari yang ketiga Dewi-Dewi Dari lari yang ketiga Dewi-Dewi kita Yang kanan-kanan ada seksi Yang paling seksi Jumlah kamu yang bisa Oke kalau begitu pemirsa silahkan para Arjuna memperkenalkan diri kalian secara singkat Singkat saja dan Dewi-Dewi dengarkan perkenalan mereka Ya silahkan Lee Iya kalau gitu kita dari Arjuna yang ini silahkan Halo semua Pernyataan sama saya Fandi Terakhir saya pacaran Saya putusin cewek saya karena orang tua cewek saya lebih kaya dari saya dan saya gak kaya Waduh jadi orang tua cewek lu lebih kaya lu gak kaya terus lu putus gitu Iya mas soalnya beberapa temen saya bilang katanya kan cowok tuh lebih tinggi dari cewek mas Lu minder apa gimana maksudnya? Minder juga termasuk mas Yang keputusin siapa? Gue ya mas karena aku gak enak aja jalan sama dia gitu Padahal enak dapet cewek kaya lu gimana? Bener Bopi Kayak saya dapet muat dia kaya enak Iya mobil-mobil muat ya kan Tolerasi ya Oh iya 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 Oke kalau kita berikut silahkan Hai nama saya Rian Banyak orang sih bilang saya itu mukanya ganteng Banyak orang ya oke terus Banyak orang kan Jadi saya tuh tipenya agak pemilih jadi buat saya supaya dewi-dewi disana itu dia akan sama dengan kriteria yang saya inginkan Apa pengennya? Ya kalau bisa sih jangan sampai yang pendek dan gendut gitu maksudnya Oke oke kenapa-kenapa ini ada ya Kenapa mbak itu cowok maksudnya apa ya so ganteng banget pemilih-pemilih kaya gitu Mbak kalau mbaknya gak kerasa gitu gak usah seot pendek sama gendut gak? Lo bilang apa gak suka cewek pendek gendut emang lo cakep banget apa? Mas yang namanya cinta ini Mas yang namanya cinta itu dari hati bukan dari fisik Lo Hayo lo mas Lo emangnya salah gue apa gue cuma kasih tauin kriteria gue kaya gimana Bukannya gue ngatain siapa-siapa disini lo Emang lo pernah punya cowok jelek? Tanya tuh emang lo pengen punya cowok jelek? Eh cowok jelek? Ya gak mau sih cuma gak usah pemilih-pemilih juga kali cowok-cowok itu jauhnya jauh loh Eh sebentar papi-papi kayaknya ada yang mau ngomong papi? Ya ampun itu cowok kok so kecakepan banget sih mbak Lah emang cakep loh lapie Gak berapa-apa toh? Ya kalau beneran cakep sih Emang gue cakep Ya kalau beneran cakep sih gak apa-apa ya nanti ya Tapi biasanya kalau orang yang ngaku-ngaku cakep itu aslinya enggak Yaudah liat aja ntar emang gue emang cakep kok Yeayy Yakin banget ya mas yakin banget ya cakep ya situ ya Kenapa emang lo jelek? Hah? Waduh Waduh Tapi kayaknya ini pede banget loh Saya aja gak merasa diri saya ganteng dia bilang ganteng kok Oke silahkan yang terakhir Halo nama saya Anto Mungkin saya gak bisa mencintai wanita sepenuhnya Tapi saya yakin saya bisa bagiin dia Oke itu para Arjuna Sekarang Dewi-Dewi yuk Dewi yang pertama Hai aku Sela Tipe pria idaman aku itu ganteng, tajir dan juga setia Ganteng, tajir, setia Wah ini pake toplet ganteng, tajir, setia Emang ada yang disenang ya Halo Hai nama aku Sindi Tipe pria idaman aku itu yang bisa bikin aku ketawa Karena terakhir kali pacaran aku menangis Menangis? Kenapa? Karena dia selalu marah-marah sama aku terus Oh Kacian Eh papi Kenapa? Kalau papi kan dimarahnya gak nangis ya Kenapa? Gue ketawa Ketawa Ini mbaknya yang terakhir silahkan mbak Hai saya Selvi Saya itu termasuk perempuan yang mandiri Terus disini saya mau cari cowok-cowok yang baik Dan juga setia sih pastinya Nama lu siapa? Tadi? Selvi Loh ini Selvi bukan Selvi foto papi Oke Yaitu Selvi Kiti Mungkin ya namanya Oke Kalau begitu semua udah saling memperlalkan diri Sekarang silahkan kalian cowok-cowok memilih satu nama cewek yang srek Sesuai dengan suaranya Cewek-cewek juga memilih satu nama cowok yang srek sesuai dengan pilihan hati kalian tanpa kalian melihat Dan pemirsa Kita sudah menginvestigasi salah satu atau lebih dari mereka Jadi nanti akan ada kejutan-kejutan atau tamu misterius yang akan kita datangkan Dan kita punya pertanyaan quiz twitter Pertanyaannya menurut pemirsa Dimana jodohku hari ini ada berapa pasangkah yang akan berjodoh? Pertanyaannya dimana jodohku hari ini ada berapa pasangkah yang akan berjodoh? Dijawab di mensin ke twitter kita di P3H TransTV Dengan hashtagnya adalah Pagi Happy TransTV 3108 Oke Kalau begitu sekarang silahkan semua menghadap ketirai Semua menghadap ketirai Ya Tirai akan kita buka dalam hitungan ke Tiga Tiga Dua Buka tirainya Tirai segera dibuka Tirai segera dibuka Tirai segera dibuka Tirai segera dibuka Aku yang nyanyi yang seribu reaksi Yes Ini yang dewi yang ini Kayaknya seneng banget dari tadi-tadi Semuanya terus Ganteng ganteng ya gitu kan Oke Kita akan mulai dengan cewek nomor Tilu Oh tiga disini Delur Oke Sekarang kita lihat pilihan hati dari cewek nomor tiga Kira-kira siapa yang dipilih? Tiga Dua Satu Rian Oke Oke Menurut kamu Mbak Rian itu yang nomor berapa? Yang nomor satu Dua Tiga Apa garis putih-putih hitam? Kamu lo omongin Oh aku ya Enggak ternyata ganteng-ganteng semua Tadi takut kan dia bilang Takut ganteng gak Ya ini ganteng semua nih Ganteng semua Tapi aku Aku kayaknya sih pilih Yang itu tuh Yang pertama Yang pertama Yang itu tuh yang pertama Eh siapa? Jadi menurut kamu Rian adalah Nomor satu Eh iya gak ya Kayaknya sih nomor tiga sih Lah Udah susah-susah Ganti lagi Yang mana coba Satu Satu atau tiga? Aku tiga aja deh Tiga aja deh Oke tiga aja deh Tiga coba Ya kita lihat apakah pria nomor tiga bernama Rian atau tidak Tiga Dua Satu Rian Silahkan Maju ke depan Mbak Eh Oke Nah sekarang Rian Menurut kamu Ini kan ada tiga nama cewek disini nih Ya Siapa aja Gil cewek-ceweknya Sebentar Cewek pertama adalah Cindy, Selfie, dan Sela Nah ya Menurut kamu nih coba lihat baik-baik nih Cewek di sebelah kamu Cindy, Selfie, atau Sela Cindy, Selfie, atau Sela Kayaknya sih Cindy Kayaknya Cindy Kayaknya Kita lihat apakah namanya Cindy Oke kita buka ya Tiga Tiga Dua Satu Selfie Oke Selfie Saya mau tanya sama kamu Kamu ada menyembunyikan sesuatu gak dari tim Pagi-Pagi Masi Happy? Gak ada mas Gak ada ya? Gak ada Soalnya waktu kamu interview Ada sesuatu hal yang mengagetkan buat kita yang membuat kita curiga sama kamu Gak ada yang aneh, awas mengagetkan gimana ya maksudnya ya Mas? Kalau disini kamu berbohong atau menyebunyikan sesuatu pasti ketahuan lebih baik ya kamu bicara dari awal Oke coba Gak aku aku bawa Kita lihat aja nih video waktu kamu tes kamera waktu interview Check it out Check it out Hai saya Selvina usia 25 tahun dan alasan saya ikut pagi-pagi pasti happy halo halo ya sayang sih iya 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 nanti dulu ya iya nanti dibawahin Hai saya Selvina usia 25 tahun dan alasan saya ikut pagi-pagi pasti kamu udah pergi pacar ya aku telpon omong saya iya terus terakhir pas tutup ah kok kayaknya pasangannya posesif banget dan kamu lupa kalau kamu masih pasang clip on tuh kedengeran suaranya enggak itu temen bener deh temen kok sayang-sayangannya beda sih kalau temen nggak usah ya Papi Uya Papi Uya kita itu sayang-sayangan nggak cuma sama pacar iya sama saudara juga kita kan bisa harus sayang sama temen sahabat kita ya bener bisa omong sayang sama sahabat teman cuma tadi nada bicara dan saudara saya nyanyi 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 sosok banget Mbak kita lihat video berikut ini check it out saya tahu dan mungkin akan membongkar rahasia yang disembunyiin sama Selvie apa tuh ya kemarin kan dia ada nyebut-nyebut sayang-sayang-sayang siapa tuh si sayang ya bisa aja orang tuanya atau kakaknya keluarganya kan nggak ada yang tahu ya mungkin aja sih orang tuanya ya bagus kalau memang orang tuanya tapi kita nggak tahu kita lihat aja siapa tau itu seseorang yang disembunyiin kan yaudah kita cerita aja kita ke rumahnya ini mana sih rumahnya si Selvie nih mana mana mana-mana gua berhenti-berhenti kanan-kanan eh itu ya itu tuh umurnya betul nggak itu yang kiri deh umur tiga bukan tiga 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 stop 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 ini gimana nih nggak mungkin turun kan ya nunggu dulu disini enggak gue harus tahu siapa yang dia maksud dengan apa sayang itu siapa pasti kan orang yang penting buat dia ya tapi karena gua belum menemukan apapun nih gua masih berpikir kalau itu keluarganya dia gua mau buktiin gua mau cari tahu bener-bener mau bongkar tuh rahasianya dia kalau dia tuh bener-bener sebenernya bukan single itu aja udah coba ditentungin liat ya itu selvi itu selvi itu selvi oh iya bener ini gua rasa dia mau ketemu sama cowoknya pacarnya cem-cemannya lu gak boleh gitu deh nchest Zen itu si sayang-sayang yang dia sebut eh dia mau cabut emang j jeżeli cukup cabut cabut yang sama cowok char vie Ini dia, ini dia mau kemana? Gak tau, maka gak tau gue. Maik motor, tapi memang belum ada sesuatu yang mencurigakan gimana-gimana sih. Dan gue juga masih... Masih biasa aja. Iya, kita juga masih belum tau si sayangnya dia itu maksudnya siapa. Ya mungkin liat aja nih mau kemana nih. Eh, sen kanan, sen kanan. Mana dia? Coba-coba nyoba. Ini belok sini. Ini mah minimarket. Parkir dulu, parkir dulu. Dia masuk sini dong, Mir? Emang kenapa kalau masuk sini di market? Bisa aja beli minum, beli cemilan atau apa, kan bisa. Gak masalahnya nih, kita kan keliatan nih. Dari tadi gak keliatan tuh. Gak keliatan tuh. Atau jangan-jangan dia tuh engeh kita ikutin dan dia kabur, Mirak, lewat belakang. Ini gimana nih? Kalo dia beneran kabur gimana? Apaan? Itu. Itu dia ya? Lu liat dong. Lah, kok bajunya ganti? Ganti baju. Lewat, lewat, lewat. Lewat, lewat, lewat. Hah, kemana dia? Apaan tuh? Eh, dia kok naik mobil hitam? Tapi motornya? Lah iya, motornya ditinggal. Yaudah ya, cepetan, cepetan. Ayo ikutin aja deh. Cepetan, cepetan. Buru-buru. Aneh banget, sumpah. Motornya ditinggal dan dia naik mobil itu. Cepetan, cepetan. Dia itu ngapain ya? Ganti baju di minimarket. Ya ampun itu. Dan yang paling anehnya lagi dia ninggalin motornya loh. Ya, kita gak tahu apa yang dia sembunyiin. Tapi goyangnya ada sesuatu yang gak banget yang dia sembunyiin. Entah mungkin statusnya dia ternyata bukan single. Kalo misalkan dengan single berarti maksudnya kalo misalkan dia punya pasangan, Kenapa dia harus ikut mana jodohku? Iya. Makanya sekarang dia mau kemana nih dengan baju seperti itu? Dia mau kemana sih? Mira, Mira, Mira. Dia tahu nih gue nih. Itu tadi kan mobil hitam itu kan? Iya, itu yang tadi. Entah gak sih mobil hitam tadi? Iya, iya, iya. Dia bener-bener itu. Ikutin, ikutin pak, ikutin pak. Belok lagi dia. Kemarin, kemana pak? Kira, 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 kira. Kira, 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 kira. Kira, 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 kira. Hah? Dia turunnya. Dia turunnya. Iya. Sup, sup, sup. Oh iya. Luh, 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 luh. Ini tempat apa sih? Ini apaan sih, dik? Kok gak ada nama-namanya gitu ya? Gue gak keliatan loh. Apaan pak, liat gak? Ada pelangnya gak? Apaan? Ini kalo kita, tunggu dulu. Kalo kita masuk ke dalam nanti ketemuan gimana ya? Gimana ya? Gimana nih? Mau deket juga bingung. Ntar ke gap lagi. Hmm. Lu aja gimana, adik? Diki aja kali yang turun. Lu aja gimana, adik? Lu sendiri. Lu sendiri masuk ya. Sekalian cari. Ada gak dia disitu? Tapi kalo lu udah mau ketemuan langsung cabut ya? Udah gua liat. Udah. 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 Gimana? 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 Hah? Apaan itu tempat apaan? Itu... Apa sih? Tempat karaoke. Hah? Tempat karaoke? Kalo emang dia karaokean ya? Dia tuh gak mungkin sendiri. Iya kali karaoke sendiri. Dia gak? Ya pasti dia barengan sama orang. Tapi... Siapa? Dan pake baju begitu rok pendek. Kalo saya rok san. Ini udah gak bener nih pasti nih. Ih dia gak paham masuk ke tempat karaokean. Coba. Maksudnya apa? Gimana ini kayak gini? Eh? Siapa? Gimana? 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 Oke. Lo udah punya pacar belum? Belum. Belum. Jangan-jangan lo punya suami lagi tuh suami lo. Papi. Hah? Di sini sekali lagi kita caranya harus single. Gak boleh punya pacar. Punya gini. Apalagi suami. Lo bohongin kita ya. Saya itu single. Itu tadi lo kemarusan siapa itu? Naik motor. Cowok. Datang ke tempat suatu tempat. Ganti baju. Ganti baju. Terus datang ada cowok. Itu apa itu? Kalo dari posturnya sih udah dewasa gitu kayaknya pak. Udah pasangan. Suaminya kali ya? Iya lo kayaknya. Temen. Itu temen saya. Temen kamu? Temen saya. Tapi tadi papi ini gak? Lihat gak di video? Gini. Gini. Oke. Kenapa sih pakai diikutin sampai segitunya? Ya ampun. Dari video interogasi waktu kamu. Kita ketemu di interview. Kamu angkat telepon. Iya sayang. Iya sayang. Sedangkan syarat untuk ikutan ini kan harus single. Gak boleh punya pacar. Betul. Apalagi suami. Temen saya dan saya single. Mas oke. Itu temen kamu? Temen saya. Temen saya. Dia barusan ngomongnya agak bleboda. Temen masa karaokean berduaan. Saya sama cowok. Tapi kan memang. Dari di dalam. Itu banyak orang di dalam mbak. Oh banyak orang. Itu kan keluarnya doang tadi kan mbak lihat. Anggapan aja. Di dalam tuh banyak orang. Oke. Menurut lo di dalam banyak orang. Iya. Kita masih punya. Video lanjutannya. Ayo. Kira-kira apa tuh. Kamu harus buktikan ke kita kalau kamu masih single. Kenapa buka kamu sekarang panik. Iya. Kenapa tuh. Pokoknya gak boleh. Gak boleh bohong. Kalau bohong aku gigit loh ya. Iya pemirsa. Jawab quiz twitter kita. Pertanyaannya ada berapa pasangkah yang berjodoh disini. Iya. Mensil ke twitter kita di N. B3H TransTV dengan hashtag. Pagi Happy TransTV 3108. Iya. Setelah ini tetap di pagi-pagi pasti. Happy. Yo ayo semua. Senyumlah suruh Indonesia. Yo ayo semua. Pagi.